halo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya bunda fitri di channel YouTube saya kali ini saya mau review salah satu makanan yang paling dicari dan favorit saat bulan Ramadan ya apalagi kalau bukan kurma yang ada di depan teman-teman ini yang mau saya review adalah kurma barari hari ini adalah kurma premium ya teman-teman ya kurma barari ini kadang disebut kurma anggur karena memang bentuknya tuh hitam kayak anggur warnanya itu maksudnya terus ada juga yang bilang kurma madu karena manisnya dan ini juga terkenal juga sebagai kurmanya para raja kayak gitu penasaran kan ya gimana nikmatnya gimana enaknya gimana bentuknya sehingga kurma ini yang biasa disajikan untuk para raja sebelumnya kita review dulu packagingnya nah kayak gini ya teman-teman packagingnya nah disini ada beratnya 600-650 gram kenapa dikasih kisaran gini karena kurma ini tuh jenis kurma basah jadi kalau kurma basah itu beratnya kisaran ya karena nggak mesti kalau misalkan di packingnya 650 ternyata dalam perjalanan terjadi penyusutan gitu tapi kisarannya masih antara 600-650 dan ini adalah diimpor dari Iran oke produk of Iran kayak gini penasannya banget oke jadi ini special special packing itu kurma premium ya teman-teman dan biasanya sekotak ini harganya sekitar Rp50 oke kita langsung aja lihat darinya bismillahimrahim cakep banget tertata rapi ya teman-teman ya tertata sangat rapi dan kelihatannya sudah Hmm gendut-gendut sekali dan kalau misalkan coba saya tekan-tekan saya pejat 필요t ah itu lembut gendut-gendut juga gemesin banget ya tatanannya rapi banget sudah disiapkan satu garbu disini oke, kita buka bismillahirrahmanirrahim gimana nih bukanya wow, teman-teman ih, kelihatan banget kan gemolnya, gemol banget hmm, gak sabar coba ya bahasanya ih, kayak apa nah, teman-teman ini penampakannya si kurma barari, kurma bang kurma premium, kurma sultan kurma, apa lagi ya kurma raja kayak gini ih, kalau ditusuk rasa banget empuknya kayak gini penampakannya pakai tangan boleh ya tadi saya sudah cuci tangan kok jadi, saya mau lihat teksturnya teman-teman, dia kurma basah lembut sekali kita buka ya bismillahirrahmanirrahim wuuuuh udah kelihatan nih mantesan ada yang ngatain dia kurma madu ternyata selegit ini tampilannya selembut ini dan bismillah saya cobain dulu ya kulitnya kayak kelepas gitu teman-teman nikmat banget lembut nah, ini kelihatan ya dan ini isinya tuh kecil kecil banget nah, ini lembut banget lembut banget teman-teman saya bisa kasih lihat teksturnya lembut banget enak banget ini gak salah ya kalau dia disebut kurma premium karena memang seperti ini semewah ini senikmat ini gak salah juga disebut kurma anggur karena ini kulitnya nih kayak kulit anggur ya warnanya hitam pekat tapi ini bisa dimakan juga kok ada yang ngatain juga kurma madu ini boleh juga nih kelihatan ya legitnya manisnya manisnya enak banget habis sumpah enak banget tasinya kalian harus nyobain kurma barari ini kurma sultan bismillahirrahmanirrahim coba lagi ya teman-teman karena dia termasuk jenis kurma basah ya teman-teman jadi apa ya lembut banget gitu loh ketika digigit terasa banget lembutnya lumernya lagi-lagi saya mendapati isinya kecil banget cukup mungil mantap lembutnya legitnya rasanya juara banget oke sesuai lah dengan namanya kurma premium rasanya juga istimewa teman-teman yang lagi cari referensi untuk beli kurma boleh nih dicoba kurma barari kurma bam kurma premium atau biasa dicutup kurma madu juga demikian review saya hari ini semoga bermanfaat selamat menundaikan ibadah puasa sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye